Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Oke bertemu kembali nih Kita di program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar pada hari Kamis Tanggal 9 April 2020 Bersama saya Ismi Efrianti Duta Rumah Belajar Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 Halo selamat pagi adik-adik Sama berumah belajar di seluruh Nusantara Selamat pagi juga kepada Pak Arief Selaku Has Dan pada acara ini Ada Pak Suyudi sebagai presenter kita pada hari ini Nah Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya Sahabat semua ya Amin Hari ini kita akan membahas materi fisika Kelas 10 Dengan topik gerak harmonik sederhana Bapak menara sumber kita Pak Suyudi Duta Rumah Belajar Dari Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Beliau adalah guru Atau pengajar di SMA Negeri Tiga Samarinda Pak ya Ya betul Ya oke Sesi ini kita mulai dari pukul Dari pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Dan akan ada Materi yang disajikan oleh pemateri Ada sesi tanya jawab Dan juga ada penyimpulan materi Jadi sahabat semua bisa berinteraksi bersama Pemateri kita hari ini untuk menanyakan Tentang pembelajaran fisika gerak harmonik sederhana Nah kemudian Adik-adik semua jika Kepada Pemateri kita hari ini Kepada Bapak Suyudi Adik-adik Bisa klik icon tangan Atau Mengetik pertanyaan di kolom chat ya Nah Tapi pastikan chat tersebut Tertuju kepada All Puppet Nah adik-adik Dan minggu keempat ini Sahabat Duta Rumah Belajar Ada hal yang baru Yaitu ada Kuis Di Hajar Kuis kita harus belajar Nah di kuis kita harus belajar ini Akan ada soal yang diberikan oleh pemateri kita Sebanyak tiga soal Jadi nanti soalnya akan diberikan Di pertengahan materi Atau di akhir materi Jadi untuk adik-adik semua Harus stay tune ya Tetap Tetap berada di tempatnya Untuk menerima materi Supaya bisa menjawab pertanyaan Dengan tepat dan cepat Dari pemateri kita Sehingga nanti bisa menang kuisnya Nah di soal yang dijawab benar Nanti Pusdatin akan memberikan reward Yang berupa pulsa sebesar 25 ribu rupiah Jadi total reward pulsa 75 ribu rupiah Baiklah Jadi sahabat semua Soal yang akan disampaikan nanti Di tengah atau di akhir sesi Itu sahabat semua mendapatkan waktu Sebanyak 60 detik Untuk menjawab Satu pertanyaan Jadi setiap satu pertanyaan Waktunya 60 detik Oke mari Kita sapa dulu nih Pemateri kita hari ini Halo Pak Sayudi Halo juga Bu Esmi Halo Apa kabar Alhamdulillah Siap-siap Gimana kabar Bangga Pak Itung Alhamdulillah Bangga Pak Itung Selamat Oke Sudah siapa untuk memberikan materi hari ini Kepada sahabat semua Yang seluruh Nusantara Siap-siap Baiklah Karena Pak Sayudi sudah siap Mari kita ikuti Pembelajaran fisika hari ini Kepada Pak Sayudi Saya persilahkan Ya Terima kasih Bu Esmi Duta Rumah Belajar Asal Bangga Bikun Terima kasih Bapak Arief Ya Tim Busdatin Yang selalu Siap menemani Kita-kita Setiap hari Ya Dan Sebelum Saya memulai Saya ucapkan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya Bisa didengar Bu Esmi Halo Bu Esmi Bisa Pak Bisa Oke Jelas Jelas atau gimana Jelas Jelas banget Oke Anak-anak Pembelajar Di seluruh Indonesia Dan Bapak Ibu Guru Yang ikut Mendampingi Putra-putrinya Dalam belajar Ya Pada Kesempatan Pagi hari ini Ya Kita akan Membahas Salah satu Materi Mata pelajaran Fisika Kelas 10 Yaitu Tentang Gerak Harmonis Sederhana Ya Sebelumnya Kami perkenalkan dulu Seperti yang Disampaikan oleh Moderator tadi Ya Nama saya adalah Suyuti Ya Saat ini Saya mengajar Di SMA Negeri Tiga Samarinda Ya Sebelum Kita Masuk Ke materi Ya Ini Ada Pesan Pesan Dari Saudara Kita Ya Salah satu Insan Indonesia Ya Salah satu Rakyat Indonesia Yang akan Menyampaikan Pesan-pesannya Kita Saksikan Pesan-pesannya Terlebih dahulu Bagi Saksikan 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 Pesan Yok selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati akan terjadi gerakan ke atas ke bawah seperti ini ya, ini adalah gerakannya adalah bulat balik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah ya, yang dibandul tadi ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, itu juga bulat balik, ya dari contoh dua ini, maka inilah benda-benda yang melakukan gerakan ya, gerakannya adalah harmonis ya, maksudnya harmonis itu gimana, maka di pembahasan selanjutnya itu kita jelaskan ya, kita lihat dari gerakannya, maka gerak harmonis itu adalah gerakan bulat balik di sekitar titik keseimbangan tanpa teredam ya, karena tanpa teredam maka ini gerakannya adalah terus menerus ya jadi ini dinyatakan dengan seterahnya, seterahnya ini karena teredam, ya jadi gerakannya berlangsung terus menerus ya, kalau ini gesekan dengan udara ya, maka nanti lama-lama akan berhenti maka itu nanti tidak menjadi seterahnya lagi ya, jadi ini karena berlangsung terus menerus gesekan dengan udara diabaikan ya, maka ini yang dinamakan dengan gerak harmonis seterahnya ya, gerak harmonis seterahnya itu diceritakan dengan ini gerakannya adalah periudik ya, dari dari bawah ke atas ke bawah lagi dari bawah ke atas ke bawah lagi ini adalah periudik waktunya adalah sama mungkin juga dibandul tadi dari kiri ke kanan kembali ke kiri lagi kemudian terus lagi begitu maka waktunya dari kiri ke kanan ke kiri lagi ke kanan lagi ke kiri lagi itu adalah sama ya sifat gerakannya adalah periudik dan ini ada siklusnya di gerak harmonis itu siklus itu maksudnya adalah berlangsung secara terus menerus ya, ini ada kata teredam tadi ya jadi ini adalah ada ciri dari gerak harmonis pertama adalah geraknya adalah periudik dan ada siklus ini maksudnya adalah berlangsung secara terus menerus ya kita lanjut ya ini saya kembali lagi ya jadi kita punya kesimpulan bahwa gerak harmonis terakhir ini adalah gerak baluak balik di sekitar titik keseimbangan tanpa teredam ya dicirikan dengan periudik dan adanya siklus ya misalkan disini ada ya disini ada pegas pegas ya ini ditetakkan mendatar ya ditetakkan pada bidang tetapi ini bidangnya dianggap ikin sempurna jadi tanpa keseikan ya bebas setelah diberi beban ujungnya posisinya seperti ini di gambar yang paling atas ini ya kemudian setelah diberi simpangan ditarik ya maka posisi pada saat awal sebelum dikasih simpangan inilah yang disebut dengan titik kesimpangan disini ya setelah ditarik ke kanan ya sejauh ini dari titik kesimpangan ke sini sejauh X ya maka setelah ditarik kemudian dilepas maka pegas ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri ke kanan dan ke kiri berlangsung terus menerus ya ini akan melakukan gerak harmonis seberana ya ya di gerak harmonis itu ada tadi bersifat periodik maka ada periodonya ya satu periodo untuk gerakan harmonis ini seperti apa ya misalkan gerakannya dimulai dari A ya nah ini setelah ditarik kita lepas ya dari A kemudian lewat B ya B ini B ini adalah titik kesimbangannya ya kemudian ke C ya dari C kembali ke B kembali ke A ya inilah yang dinamakan dengan satu periode ya satu periode dari A ke B ke C kemudian kembali ke B ke A ini dinyatakan dinyatakan dengan satu periode ya dengan demikian misalkan gerakannya dari A ke C saja ya jadi kalau tadi A ke C sampai C kemudian kembali lagi ke A itu adalah satu periode maka kalau gerakannya dari A ke C saja ya itu berapa periode ya jadi perjalanannya setengah berarti adalah setengah periode ya setengah periode ya misalkan ya pergerakan dari A sampai C itu adalah 2 sekon waktu yang diperlukan berapakah periodenya ya kalau dari A sampai ke C itu adalah 2 sekon sementara itu ada cuma setengah periode saja maka berapa periodenya periodenya 2 kalinya ya dari A ke C kecil lagi itu 1 periode maka periodenya adalah 4 ya ini adalah ya jadi ini adalah titik kesimbangannya sebelum dikasih gangguan gangguannya adalah berupa tarikan ini tadi ya kemudian diayunan bandul ya diayunan bandul titik kesimbangannya itu yang mana ya titik kesimbangannya adalah yang pada saat tali ini diberi beban belum dikasih gangguan belum ditarik maka di tengah-tengah ini adalah titik kesimbangannya ya dari titik kesimbangannya kemudian beban ditarik sampai titik A kemudian dilepas maka bandul ini akan berayun dari A lewat B ke C kemudian ke B ke A ya pergerakan dari A ke B ke C ke B lagi sampai ke A lagi ini dikatakan satu periode ya atau dikatakan satu getaran ya kalau di pegas dari A ke B ke C sampai kembali ke A lagi itu juga disebut satu getaran ya jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran dari A B C kemudian kembali ke B ke A lagi ini dikatakan dengan periode waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran ya ini ada kesimbangan jadi ada titik kesimbangan ada periode ya ya jadi ini pergerakan bandul ini akan berlangsung terus-menerus kalau gaya-gaya dari luar diapekan seperti saya kan dengan udara diapekan ya maka akan terjadi gerak harmonik sederhana ya kemudian apakah yang menyebabkan gerak harmonik sederhana itu sih ya kembali ke pelajaran yang lalu ya kalau pada gerak translasi ini pelajaran kelas 10 semester 1 gerak translasi atau gerak linear penyebabnya itu apa ya penyebab dari gerak translasi itu adalah gaya jadi kalau suatu benda diberi gaya maka akan bergerak translasi atau bergerak lurus kemudian ada gerakan lagi yang dinamakan dengan gerak rotasi penyebab dari gerak rotasi itu apa penyebab gerak rotasi itu adalah yang dinamakan dengan momen gaya momen gaya itu selanjutnya akan dibelajari di kelas 11 kemudian yang kita pelajari saat ini adalah osilasi atau gerak harmonik sederhana atau getaran penyebab dari getaran atau gerak harmonik sederhana ini apa penyebabnya adalah gaya pemulik gaya pemulik itu nanti seperti apa gaya pemulik ini nanti adalah sebagai syarat agar benda bisa melakukan gerak harmonik sederhana lagi gaya pemulik ini adalah sebagai syarat agar benda melakukan gerak harmonik sederhana kalau gaya dan momen gaya ini punya arah maka gaya pemulik itu arahnya kemana gaya pemulik itu arahnya selalu menuju ke titik keseimbangan saya ulang lagi gaya pemulik aranya selalu menuju ke titik keseimbangan nanti kita pelajari lebih lanjut yang mana sih gaya pemulik itu untuk membahas nanti berapakah periode dari gas berapakah periode dari ayunan bandul dan seterusnya maka sebagai dasarnya kita pelajari dulu persamaan-persamaan yang ada pada gerak harmonik sederhana untuk membahasnya ini kita awali dengan gerak melingkar gerak melingkar misalkan partikel ini bergerak dari titik ki bergerak menurut lintasan berupa lingkaran seperti ini waktu yang diperlukan dari ki terus berputar sampai kembali ke ki lagi ini waktunya disebut dengan periode seperti tadi ini berlangsungnya terus-menerus maka partikel ini akan melakukan gerak harmonik sederhana jadi nanti untuk menentukan berapakah simpangan dari gerak harmonik sederhana berapakah kecepatannya di titik-titik tertentu maka kita proyeksikan dari partikel letak partikel-partikel pada lintasannya ini ke sumbu diagonalnya caranya seperti apa kita lihat gerak harmonik sederhana dapat diperoleh dengan memproyeksikan gerak lingkar beraturan pada garis tengahnya misalkan ini garis tengahnya ini adalah Y ini garis tengahnya yang tegak ini maka nanti sebagai sumbu X sumbu X ini nanti adalah sebagai titik keseimbangannya misalkan pergerakan partikel dari titik K ke titik P memerlukan waktu sebesar T maka pada saat di titik P maka titik maka di titik P ini kita proyeksikan ke garis tengahnya garis tengahnya antara lain adalah sumbu Y kita proyeksikan ke sumbu Y ini dan ke sumbu X disini jarak dari titik O titik O itu adalah pusat lingkarannya jarak dari titik O ke lintasannya ke lingkarannya itu ada jari-jarinya tidak lain jari-jarinya jari-jarinya itu nanti kita nyatakan dengan A sekarang kita lihat berapakah Y-nya ini Y-nya ini nanti adalah sebagai simpangannya besarnya simpangan berapa simpangannya ini maka untuk menentukan simpangannya itu mari kita perhatikan kita lihat segitiga P O PX jadi segitiga ini jarak OP ini adalah A ini yang disini adalah O PX kemudian PPX PPX itu sama dengan Y panjangnya dari yang kita lihat segitiga P O PX maka kalau kita punya aturan sinus sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring sisi depannya adalah ini PPX sisi miring ini adalah A maka sinus teta sudutnya ini sudutnya ini sinus teta sama dengan PXP ini PXP sisi depan dibagi OP OP itu adalah sisi miringnya PPX itu tidak lain sama dengan Y PPX itu sama dengan Y OP sama dengan A maka sinus teta itu sama dengan Y per A sehingga dari persamaan sinis teta sama dengan Y per A maka ini bisa dibuat bersamanya menjadi Y sama dengan A sin teta kita lihat kita lihat pada yang saya jelaskan di awal-awal tadi Omega itu sama dengan teta per T Omega sama dengan teta per T maka teta itu bisa sama dengan omega kali T sehingga kita lihat jadi teta itu sama dengan omega kali T karena teta itu sama dengan omega kali T maka Y ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan A sin omega T A sin omega T Y yang sama dengan A sin omega T ini adalah simpangannya lengkapnya adalah simpangan getaran jadi besarnya simpangan getaran adalah Y besarnya Y itu sama dengan A sin omega T ya keterangannya ini T adalah waktu tempuhnya satuannya sekon ya waktu omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut satuannya radian persekon teta ya teta ini adalah sudut tempuhnya kalau dari G ke B gerakannya dari G ke B maka sudut tempuhnya adalah teta ini teta adalah satuannya adalah radian A ini adalah amplitude getaran amplitude itu maksudnya adalah simpangan yang terjauh atau simpangan yang terpanjang kalau Y nya di sini ini maka Y nya itu bisa sampai sini ini sampai di titik ini di tempat putarannya di lingkarannya maka ini adalah paling jauh simpangan yang paling jauh dari titik ini sampai dari O sampai tempat lingkarannya ini adalah simpangan yang terjauh ini sama dengan R juga jari-jari tadi dinyatakan dengan A jadi A itu adalah amplitude atau simpangan yang terjauh satu satunya adalah meter yiat adalah simpangan getarnya satunya adalah meter kita lanjut sampai sini ada yang seperti ini ada yang bertanya Pak di kolom chat dari Salam Pararta katanya Pak jadi GHSU cuma berlaku di ruang hampa udara ya jadi untuk sederhana ya karena ini serba disederhanakan karena agar bisa bersifat periodik tadi dan bisa berlangsung terus-menerus maka gesek udara diabaikan ya percobanya sepertinya di ampau udara karena tidak udaranya dianggap tidak ada begitu gesek udara diabaikan jadi begitu sehingga menjadi sederhana jadi seperti yang sampai semakin nanti kalau gesek dengan udara itu ada maka nanti selama-lama akan terdam dan akan berhenti jadi seperti itu jadi yang jelas pengaruh dari luar gesek dengan udara atau gaya-gaya luar itu diabaikan semuanya jadi begitu jadi untuk gesek udaranya itu diabaikan saja apa ya iya jadi agar menjadi sederhana tadi karena ini jadi bisa harmonik gerakannya bisa berlangsung secara terus terus ada lagi satu saja yang bertanya mungkin ada sahabat rumah belajar yang ingin bertanya silakan dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya jadi contoh dari gerak harmonik sederhana itu kayak misalnya bandulan gitu ya atau air gitu ya iya betul tapi dengan ceratan kalau gerak harmonik sederhana itu tidak terdam jadi berlangsung terus-menerus gitu iya jadi berlangsung terus-menerus kalau dia berhenti dia kembali ke titik awal gitu pak ya kembali kalau berhenti berarti nanti berhenti terakhirnya nanti kan di titik keseimbangan ya ke titik keseimbangan oh iya ke titik keseimbangan iya oke ini ada pertanyaan dari surya ramadhan satuan dari priode apa ya pak ya satu dalam S.I sistem internasional itu adalah S.K.O.N. jadi nanti kalau ada soal itu bersatuan selain sekon misalkan jam atau menit maka nanti harus diganti ke sekon ya pak jadi harus dikonversikan menjadi sekon jadi harus diganti jadi sekon jadi kini boleh saja satuannya jam boleh menit boleh tetapi dalam S.I satuan periode itu sama dengan satuan waktu karena periode itu itu waktu maka satuannya adalah sekon oh iya selanjutnya ada dari Irvan Sifo ada dia nanya selain bandul pada jam apa saja ya pak contoh dari penerapan gerak harmoni sederhana selain bandul jam penerapan misalkan pada pegas pada ya ya benda-benda yang punya pegas itu antara lain adalah mobil itu kalau kita lewat di jalan bergelombang kan ada seperti pada motor pak ya ada 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 di spring bed iya iya tetapi itu kan bisa teredam juga kan kalau itu jadi itu ada lagi kok sudah kayaknya sudah cukup bisa dilanjutkan lagi pak oke dilanjut ya kita sudah punya satu persamaan simpang dari gerak harmonik sederhana ini simpangannya dinyatakan dengan Y sama dengan A sin omega T ya ini kita pegang dulu Y sama dengan A sin omega T selanjutnya ya kita punya persamaan satu tadi ya sekarang untuk menentukan kecepatan getarnya ya untuk menentukan kecepatan getarnya itu seperti apa ya kalau pada gerak translasi dulu kalau kita punya perpindahan ya kalau ditanyakan berapakah kecepatan sesaatnya ya maka pada pelajaran semester satu dulu maka untuk menentukan kecepatan kalau diketahui perpindahannya maka kecepatan itu adalah turunan pertama dari perpindahan ya identik dengan gerak translasi ya pada gerak harmonik sederhana kalau punya simpangan Y sama dengan A sin omega T maka untuk menentukan kecepatannya ya untuk menentukan kecepatannya ya maka bisa diturunkan atau turunan pertama dari simpangannya turunan pertama dari ini apa ya kita tulis seperti ini ya ya ini tadi arahnya ke sungguh Y maka kecepatan getarnya itu adalah kita nyatakan dengan VY VY itu adalah DY per DT DY per DT itu maksudnya adalah turunan pertama dari Y terhadap T ya Y nya itu sama dengan A sin omega T ya kita masukkan ke sini ya jadi ini kita turunkan agar diperoleh kecepatan ya turunan pertama dari ini apa turunannya ya turunannya ini A ini adalah kestatanya ya caranya adalah A ditulis dulu kemudian dikali turunan dari omega T karena diturunkan terhadap T maka yang ada T nya ini yang berkandungan dengan T adalah omega maka A dikalikan dengan turunan omega T turunan dari omega T itu adalah omega jadi nanti A dikalikan omega dikalikan lagi dengan turunan dari sin turunan sin itu adalah cos ya jadi saya ulangi turunan pertama dari A sin omega T caranya adalah A ditulis dulu dikalikan turunan dari omega T turunan omega itu adalah omega jadi menjadi A kali omega ya dikalikan lagi turunan dari sin sin omega T turunan sin omega T itu adalah cos omega T jadi persamaan dari kecepatan getarnya adalah A omega cos omega T ya jadi Vy nya ini adalah kecepatan getarnya A tadi apa A tadi adalah amplitudenya simpangan yang terjauh ya omega itu apa omega tadi adalah kecepatan sudutnya atau kecepatan liniernya ya ini kecepatan getarnya ya dari kecepatan getar ini maka kita bisa menentukan berapakah percepatan getarnya ya kalau gerak translasi atau gerak linier itu juga ada percepatan ya percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu ya jadi kalau tadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan ya maka nanti untuk menentukan percepatannya ya untuk menentukan percepatannya maka kecepatannya ini kita turunkan terhadap waktu ya hasilnya seperti ini ya jadi Ay ya percepatan getarnya sama dengan D Vy per detik ini maksudnya adalah turunan Vy terhadap T ya kita tulis karena Vy nya itu sama dengan ini A omega cos omega T ya maka ditulis menjadi D per dt dalam kurung ini ya turunan ini apa ya turunan ini terhadap T ya caranya sama seperti tadi ya A omega ini adalah sebagian konstantannya ya ya sebagai depannya sopan seperti A tadi ya caranya adalah A omega kita kalikan dengan turunan dari omega T ya turunan omega T tadi apa adalah omega jadi menjadi A omega dikalikan omega lagi dikalikan apa lagi dikalikan turunan dari cos omega T ya turunan dari cos omega T itu adalah min sin omega T ya sehingga bisa ditulis seperti ini ya omega A kali omega lagi ya omega A kali omega lagi tadi dikalikan turunan cos turunan cos adalah min sin omega T ya omega kali omega itu apa omega kali omega adalah omega kuadrat ya jadi yang depan ini menjadi omega kuadrat A ya menjadi seperti ini ya minnya kita taruh di depan ya minnya kita taruh di depan ini ya selanjutnya adalah omega kuadrat A sin omega T ya Ay percepatan getarnya sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T ini adalah persamaan percepatan getarnya tanda minus ini menunjukkan apa ya tanda minus ini adalah menunjukkan bahwa arah percepatan getar itu berlawanan dengan arah simpangannya ya maka kalau pada saat gerak harmonis itu partikelnya itu simpangannya ke atas maka arah percepatan getarnya adalah ke bawah jadi tanda minus atau negatif ini adalah menunjukkan bahwa arah percepatan getar Ay ini berlawanan arah dengan Y berlawanan dengan simpangannya kita lihat A sin omega T yang belakang ini A sin omega T itu tidak lain adalah yang paling atas ini sama dengan Y maka A sin omega T bisa diganti dengan Y sehingga percepatan getarnya bisa menjadi min omega kawadrat kali Y kita kembali ke sini lagi persamaan simpangan Y itu sama dengan A sin omega T A itu adalah simpangan terjauh ini simpangan ini simpangan terjauh identik dengan ini maka yang V Y sama A Y juga demikian simpangan terjauh itu sama simpangan maksimum maka D V Y dan A Y ini juga mempunyai nilai maksimum kalau simpangan nilai maksimumnya simpangan maksimumnya adalah A maka untuk percepatan getar percepatan getarnya nilai maksimumnya berapa nilai maksimumnya adalah yang depan kos ini kalau simpangan nilai maksimumnya ada di depan sin maka untuk kecepatan getar yang maksimumnya adalah semuanya yang di depan kos dengan demikian maka Vy-nya bisa berubah bisa berubah menjadi Vm kos omega D Vm identif dengan ini Y maksimum Y maksimum A ini adalah V maksimum V maksimum itu nilainya berapa kita lihat ke sini lagi nilai maksimum dari kecepatan getarnya itu sama dengan A omega ini V sama dengan A kali omega sekarang kita berlari ke percepatan kalau ditanyakan berapakah percepatan maksimumnya nilainya berapa percepatan maksimumnya identif dengan yang Y sama Vy tadi maka kalian bisa menebak percepatan maksimumnya adalah sama di depan sin yaitu omega kali A ampli betul ini sehingga ini bisa berubah menjadi Y sama dengan min A max sin omega T A max itu adalah percepatan maksimumnya berapa percepatan maksimumnya nilainya adalah sama dengan omega kuadrat kali A ini keterangannya Y adalah kecepatan getar Y adalah percepatan getar ini masih kurang VM dan AM VM adalah kecepatan getar maksimum kalau AM adalah percepatan getar maksimum nilainya adalah ini sampai sini ada pertanyaan Bu Esmi oke kayaknya ini agak sedikit ribet Pak ya turunan-turunan seperti itu ya mungkin sahabat ada yang mau bertanya boleh diketik oh ini ada dari Ade Aska Fahmi katanya Pak boleh lihat slide sebelumnya kah yang ada GMB GMB ya yang ada GMB dia mau lihat slide mungkin tadi ketinggalan catatannya kali jadi adik-adik silahkan siapkan catatan dan penanya ya untuk mencatat supaya tidak tertinggal oke oke berarti kembali lagi iya yang ada GMB gerak melingkar ini gerak melingkar ini gerak melingkar ini 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 Aska Fahmi ada yang ditanyakan dari ini silahkan nah ini nih yang tadi dijelasin sama Pak Suyudi tentang apa itu A ternyata A itu adalah amplitude Pak ya kemudian omega itu adalah frekuensi sudutnya kemudian ada detekta sudut yang ditempuh yaitu adalah simpangan simpangan getaran itu adalah amplitude yang maksimum yang terjauh gitu ya simpangan simpangan A itu adalah amplitude amplitude itu adalah simpangan terjauh simpangan terjauh ya oke jadi Y yang maksimum gitu loh Y itu kan simpangan Y yang maksimum itu sama dengan A oh ya Y yang maksimum sama dengan A oke oke Pak udah selesai nih mungkin sahabat yang lain ada yang mau bertanya silahkan tentang rumus tadi ada simpangan kecepatan balik lagi Pak ke rumus yang tadi Pak yang oke kebaliknya ya mungkin sahabat semua ada yang mau bertanya silahkan sahabat rumah belajar atau yang mau bertanya langsung saja bisa klik tombol tangan klik icon tangan yang ada di pilihannya ini ada dari surya ramadhan Pak tadi digerakan melingkar W itu satuannya rat ya omega omega itu kecepatan sudut bukan V tapi omega bacanya omega ini disini mungkin dia ngetiknya itu salah kayaknya oh ya omega satuannya adalah rat ya omega itu satuannya radian perskon radian perskon ya radian perskon jadi itu adalah omega ya kemudian kemudian ada dari askah fahmi Pak itu maksudnya percepatan getar atau percepatan terhadap sumbuye percepatan getar ya percepatan getar itu adanya di sumbuye gitu ya jadi arah percepatan getar itu sama dengan arah kayak kebolehnya tadi menuju ke titik kesimbangan itu adalah percepatan getar jadi jadi intinya arah percepatan getar itu selalu berlawanan dengan arah simpangannya sehingga menjadi minus tanda minus tapi menunjukkan arah yang berlawanan jadi ada tanda minus disitu adalah menunjukkan arah yang berlawanan simpangan iya betul jadi kalau simpangannya ke atas maka arah percepatannya adalah ke bawah dari yang kalau misalnya dia ke kiri berarti percepatannya ke kanan ke kanan oke kemudian ini ada pertanyaan dari Sigit Winarta bapak itu bagaimana bisa dapat rumusnya rumus yang mana maksudnya rumus yang mana rumus dari simpangan kecepatan atau percepatan yang mau ditanya percepatan dan kecepatan maksimum yang maksimum ini yang maksimum oke kita lihat yang paling atas dulu ya yang simpangan dengan A sin omega T Y itu adalah simpangan yang A ini adalah simpangan maksimum amplitude tadi jadi semua nilai yang di depan sin itu adalah menunjukkan nilai maksimumnya karena yang di depan sin itu cuma A saja maka A ini adalah nilai maksimum nilai maksimum dari apa nilai maksimum dari Y nya Y maksimum itu sama dengan A identik dengan ini maka untuk menentukan nilai maksimum dari kecepatan atau kecepatan getar maksimumnya kita lihat persamaan ini kita punya persamaan kecepatan getar adalah VY sama dengan A omega cos omega T maka nilai maksimum dari kecepatan getar itu adalah semua yang di depan cos di depan cos yang di depan cos kan A omega maka Vmax adalah sama dengan A kali omega maka persamaan ini bisa ditulis seperti ini karena A omega itu sama dengan Vmax Vm maka Vy sama dengan Vm kali cos omega T demikian juga untuk percepatan caranya sama oke ini ada Pak kalau frekuensinya bertambah masih bisa disebut gerak harmonik sederhana enggak? iya jadi kalau frekuensinya berubah itu namanya bukan gerak harmonik lagi jadi untuk gerak harmonik ini frekuensinya selalu konstan juga periodenya misalkan pada gerak melingkar itu satu putaran itu memerlukan waktu satu sekon maka putaran berikutnya itu juga satu sekon kalau putaran berikutnya itu menjadi dua sekon berubah menjadi dua sekon bertambahkan maka itu bukan lagi periodik maka itu bukan gerak harmonik seterhana jadi harmonik seterhana tadi dicerikan ada dua yaitu pertama periodik dari awal sampai akhir gerak itu adalah itu T nya periodenya atau frekuensinya itu adalah selalu konstan atau tetap itu kata kuncinya Pak ya konstan tidak bisa ditambah kecepatan frekuensinya tidak bertambah frekuensinya bertambah itu bukan lagi gerak harmonik sederhana jadi misalkan misalkan periodiknya itu berkurang ya itu bukan gerak harmonik sederhana lagi kalau berkurang periodiknya maka itu nanti gerakannya menjadi tergang sementara untuk gerak harmonik ini tidak begitu sahabat nah ini ada yang minta nih Pak contoh soalnya dong biar agar agar lebih paham Pak oke contoh soal nih sebelum ke contoh soal kita ke gaya pemuli dulu ya habis ini saya kasih contoh soalnya tapi gerak harmonik sederhana penyebabnya adalah gaya pemuli gaya pemuli itu yang mana sih ya kita lihat disini ya pada hukum dua Newton terdahulu kita punya persamaan ya hukum Newton menyatakan bahwa F sama dengan M kali A ini hukum Newton hukum kedua dari Newton ya ini sudah tidak asing lagi F sama dengan M kali A untuk gerak harmonik sederhana maka A nya itu adalah sama dengan Ay yang percepatan ketar tadi kalau A nya adalah sama dengan Ay maka itulah yang dinamakan dengan gaya pemuli F itu gaya F nya itu adalah gaya pemuli jadi kalau A nya diganti dengan Ay maka F nya tidak lain adalah sama dengan gaya pemuli Ay nya tadi sama dengan apa yang di sebelumnya tadi sama dengan Omega kuadrat Y di terakhir tadi ada ini kalau Ay nya sama dengan ini Min Omega kuadrat Y maka berapakah besarnya gaya pemuli pada getaran besarnya gaya pemuli itu sama dengan Min M M nya ini tadi dikalikan Ay nya Ay nya adalah ini sehingga menjadi ini ini adalah gaya pemuli dari getaran tanda minus tadi apa disini masih ada tanda minus tanda minus itu artinya bahwa arah gaya pemuli itu berlawan dengan arah simpangannya jadi arah gaya pemuli itu adalah selalu menuju ke titik kesimpangan nanti intinya disitu ya oke dari sini ada pertanyaan Bismi bar kalian ada yang sudah bertanya ini ada contoh ini ada satu tanya nih jika ada percepatan apakah masih berlaku Pak berlaku apa ini berlaku apa itu maksudnya jika oke HS nya masih berlaku enggak Pak kalau ada percepatan iya percepatan getar ada percepatan getarnya percepatan getar tapi percepatannya tidak ditambah ya percepatannya bisa berubah tergantung dari simpangan oke kita lihat disini ay sama dengan min omega kuadrat y jadi nilai ay itu sebanding dengan y nya tetapi arahnya berlawanan jadi dia masih tetap GHS kalau ada percepatan getar kalau y nya makin besar maka percepatannya juga semakin besar tapi arahnya berlawanan jadi begitu oke terima kasih Bapak langsung ke soal mungkin Pak contoh soal karena itu juga waktunya sudah 829 oke iya contoh soal wow iya kita lihat sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan peridu 6 sekun berapakah waktu minimum yang diperlukan benda agar simpangannya sama dengan setengah amplitude nya ini agak rumit ini contoh ini gak apa-apa contohnya rumit ya ya kita lihat dari soal ini apa yang diketahui dari kalimat pertama sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan periode 6 sekun maka periode tadi apa periode adalah T besar jadi nanti diketahuinya T besar sama dengan 6 sekun kalimat yang kedua berapakah waktu minimum yang diperlukan benda agar simpangannya sama dengan setengah amplitudonya ini ada kata kunci simpangannya sama dengan setengah simpangan tadi apa simpangan adalah Y amplitude tadi adalah A nanti nulis diketahuinya seperti apa Y sama dengan setengah A yang ditanya apa yang ditanya adalah berapakah waktu minimum waktu itu apa waktu itu adalah T kecil jadi nulis diketahuinya seperti ini T sama dengan 6 sekun periode T besar Y sama dengan setengah A simpangannya sama dengan setengah amplitudonya ini nulisnya ini yang diketahuin yang ditanya apa yang ditanya adalah T kecil waktu yang diperlukan karena ini adalah simpangan maka kita nanti menggunakan simpangan persamaannya untuk menjawabnya kita punya persamaan dasarnya Y sama dengan A sin omega T kita masukkan dari yang diketahui Y sama dengan setengah A maka Y bisa diganti dengan setengah A seperti ini yang ditanyakan T dimana ada T nya disini T nya itu tersembunyi di teta ini teta tadi sama dengan apa teta itu sama dengan omega kali T nanti di bawahnya dari setengah A sama dengan A sin omega T dari sini apa yang bisa dicoret yang bisa dicoret adalah A nya sehingga nanti tinggal sin teta sama dengan setengah ya sin teta sama dengan setengah ya sekarang berapakah teta nya berapakah sin sudut yang nilainya setengah sin berapa yang nilainya setengah ya berapa derajat ya tetanya adalah sama dengan 30 derajat ya jadi ketemunya teta sama dengan 30 derajat 30 derajat itu berapa pi ya pi itu nilainya sama dengan 180 derajat ya ulangi pi itu nilainya pi itu dalam satuan radian kalau itu sama dengan 180 derajat jadi kalau sin teta itu sama dengan setengah tetanya sama dengan 30 derajat 30 derajat berarti teta sama 30 derajat berapa pi 30 derajat itu ya 30 derajat itu sama dengan pi per 6 ya ini kalau dinyatakan dengan pi satuannya radian ya ya jadi 30 derajat sama dengan pi per 6 ya karena pi itu sama dengan 180 derajat ya tetanya ketemu pi per 6 radian ya dari nilai teta sama dengan pi per 6 maka tetanya ini kita ganti teta tadi sama dengan apa teta itu sama dengan omega kali t jadi omega kali t sama dengan pi per 6 omega itu kecepatan sudut berapa omeganya omega itu bisa diganti dengan ya diganti dengan 2 pi per t karena yang di sini yang diketahui adalah periode ya karena yang diketahui 2 periode maka omega diganti dengan 2 pi per t besar seandainya nanti yang diketahui itu f frekuensi maka omega diganti dengan 2 pi kali f ya karena f itu sama dengan 1 per t t besar 2 pi per t besar kali t kecil ya t besarnya diketahui 6 sekon ini ya jadi 2 pi per t kali t kecil sama dengan pi per 6 ya kenapa ini radiannya sudah gak ada ya memang sengaja saya hilangkan karena di sini ada 2 pi jadi ini sudah berdatuan radian juga di sini radian di sini radian maka radiannya bisa dicoret ya sehingga dari persamaan ini ketemunya t sama dengan 1 per 12 t besar ini pi pi nya dicoret ya pi pi dicoret jadi di sini tinggal 2 2 per t besar kali t kali 1 per 6 ya sehingga t sama dengan 1 per 12 t besar t besarnya periodenya adalah 6 sehingga ketemunya setengah sekon oke dari contoh soal ini barangkali ada yang bertanya silahkan oke selamat dari contoh soal ini ada yang mau bertanya ada mungkin yang belum jelas dari penjelasan oke ada pertanyaan nih pak dari salam pak tadi kenapa teta bisa jadi pi per 6 wah ya kenapa teta sama dengan pi per 6 ya kita lihat dari sin tetanya dulu ya sin teta sama dengan setengah kan ya sin teta sama dengan setengah maka berapakah sin suatu sudut yang nilainya setengah 30 30 derajat kan tadi ya 30 derajat jadi ketemu 30 derajat tetanya ketemu 30 derajat ya sedangkan untuk menjadikan radian jadi dari derajat menjadi radian ya kita tahu bahwa pi itu sama dengan 180 derajat ya pi sama dengan 180 derajat kalau 30 derajat berapa pi ya hmm kalau 1 pi sama dengan 180 derajat ya jadi kalau kalau 30 derajat tentunya 30 dibagi kalau dibagi 180 derajat 180 derajat 30 per 180 itu sama dengan seperenam sama dengan seperenam nah ya jadi sama dengan seperenam pi ya oke ada lagi pertanyaan dari situ ternyata oke ada lagi pertanyaan ada lagi pertanyaan dari sahabat mungkin ada yang masih ngomong dari pembahasan soal tadi karena nanti ada kuis ki hajar pak ya iya sebentar lagi kuis ini nah sebentar lagi kuis oke ini pertanyaan dari iya nanya nih apakah sudutnya harus pada kuadran 1 karena sin 150 juga setengah iya tidak harus ya karena ini yang ditanyakan adalah minimumnya waktu minimum minimum kan jadi waktu minimum itu berarti waktu yang paling kecil jadi nanti kalau selain ini selain T yang ketemu setengah sekun ini nanti ada waktu lagi yang 150 derajat tadi jadi nanti kalau 150 derajat nanti berapa P begitu tapi T nya nanti tidak ketemu setengah lebih dari setengah tentunya karena ini yang ditanyakan waktu minimum maka kita gunakan yang 30 derajat kecil ya jadi kembali ke soal lagi Pak ya ditanyakan waktu minimum berarti yang dipakai adalah yang minimum gitu iya betul oke enggak harus kuadran 1 Pak ya enggak harus yang tidak harus geram lingkar itu kan dari 0 sampai 380 derajat oke gitu jawabannya ada lagi kah sahabat yang mau bertanya atau kita langsung ke kuis kihajar siap-siap kuis kuisnya seperti ini nanti nah kuisnya seperti ini udah ada kodenya dari Pak Suyudi nanti kuisnya seperti contoh soal ini jadi perlu dipahami perlu dipahami dulu bisa dicatat dulu mungkin catatan-catatan yang penting dari soal-soal ini oke dari ini dari SMA Negeri 3 Samarinda nih Pak enggak ada namanya tapi kenapa omega kenapa omega T sama dengan 2 pi per T wah iya yang kita ubahkan ini yang kita ubahkan omeganya saja T nya akan tetapkan ya omega itu kecepatan sudut ya kalau bendanya itu berputar satu putaran ya kecepatan sudutnya berapa maka kalau satu putaran ya satu putaran sudut yang ditempu adalah 360 derajat 360 derajat 360 derajat itu sama dengan 2 pi karena pi nya tadi kan 180 180 ya 180 berarti kalau 360 derajat itu adalah 2 pi itu satu putaran ya 360 derajat waktunya waktu untuk menempu satu putaran itu disebut apa tadi disebut dengan periodo dengan periodo besar maka omega kecepatan sudut itu sama dengan besarnya sudut yang ditempu dibagi waktu tempunya waktu tempunya adalah T besar jadi menjadi omega diganti dengan 2 pi per T besar jadi begitu ya boleh gak omega diganti 2 pi ke F karena seperti itu kan sama dengan F kan tadi di awal-awal ya boleh saja tapi karena yang diketahui ini adalah T besar maka kita pakai yang T besar seandainya nanti yang diketahui frekuensi maka ini omega kita ganti menjadi 2B kali F jadi begitu ada lagi seperti itu ya dari karena diketahui di sini adalah T waktunya maka pakai T gitu kalau yang diketahui frekuensinya pakai F gitu Pak ya iya jadi menyesuaikan aja menyesuaikan dari apa yang ada di soal ada lagi sahabat rumah belajar yang ingin bertanya ada pertanyaan lagi oke jadi kayaknya ke kuis ini sudah pukul 8 lewat 40 oke jadi intinya adalah kalau diketahui simpangan maka kita pakai simpangan ya nanti kalau diketahui kecepatan maka kita menggunakan ruis kecepatan nah itu tuh simpangan pakai simpangan kecepatan pakai kecepatan oke oke siap siap ya sahabat semua untuk kuis ya oke Pak oke apa lagi ditanyakan ya diinformasikan Bu Ismi untuk anunya caranya jadi nanti ini adalah kuis Ki Hajar peserta bisa menjawab waktu yang diberikan kepada peserta adalah maksimal 60 detik dan peserta yang akan menjawab ketik di kolom cek Ki Hajar 1 sama dengan A misalnya jawabannya adalah A untuk menjawab nomor 1 dan Ki Hajar 2 sama dengan B untuk menjawab soal nomor 2 dan Ki Hajar 3 sama dengan C untuk menjawab soal nomor 3 jadi ini nanti tulis Ki Hajar 1 untuk soal nomor 1 kemudian tulis jawaban yang benar ini adalah kuis cepat tepat ya dan pastikan chatnya untuk all penelis adik-adik sabar mau belajar untuk all penelis jadi siapa cepat tepat dan cepat gitu oke silahkan Bapak ya ini oke soalnya sudah ditampilkan ini opsinya sudah tuh sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan periode 12 second berapakah waktu minimum yang diperlukan benda agar kecepatan sama dengan kecepatan maksimumnya kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimumnya barangkali ini waktunya 1,5 menit Bu Esmi ditambahkan agak sedikit susah ya agak lama ini silahkan diperlukan waktunya Bu oke sebentar lagi oke 10 9 8 7 6 5 6 4 3 2 1 oke nomor 1 selesai nomor 1 selesai oke kita masuk jawabannya oke kita lihat kita lihat kuncinya ya caranya seperti ini kita lihat ketemunya adalah D D jawabannya adalah D saya lihat dulu siapa nih sahabat yang benar jawabannya benar dan cepat gitu ya jawabannya adalah D 2 second wah kita sudah dapat nih pak satu pemenang dari quiz Kihajar 1 atas nama M. Rafif Al-Gufron yang kemarin yang kemarin juga ya dari M. Rafif Al-Gufron dari Bangka Pinang dari Bangka Pinang oh dari Bangka Belitung dari saya pak dari Pulau Bangka M. Rafif Al-Gufron nanti tolong diketik di kolom chat nama peserta nama sekolah kelas kabupaten kota dan nomor HP setelah providernya ya kepada Rafif ya oke selanjutnya pak mungkin kita next ke soal nomor 2 oke sahabat siap-siap soal masih ada kalau material lagi cukup ini tinggal sedikit nanti habis itu ini sudah jam 8 lewat 44 manit pak kurang 15 sedikit aja ini oke sedikit saja oke nanti barangkali 10 menit ini ya ya gaya pemulih ya gaya pemulih itu yang mana kita lihat ya kalau misalkan ini ada pegas ya ditarik dengan sebuah gaya seperti ini maka pegas ini akan memberi perlawanan terhadap gaya penariknya ini gaya yang dilakukan pegas untuk melawan gaya penariknya inilah yang disebut dengan gaya pemulih jadi kalau pegas yang sebelum diberi gaya ini posisi setelah diberi gaya maka simpangannya ke kanan pegas akan memelor ke kanan menyimpang ke kanan maka gaya pemulihnya adalah ke kiri jadi selalu berlawanan dengan arah simpangannya kuncinya itu ya kemudian hukum huk ya pelajaran yang lalu kita punya persamaan hukum huk ya ini hukum huk ya kalau pegas diberi gaya kemudian memanjang sebesar x maka besarnya f itu sama dengan gaya pemulih ya jadi gaya pemulihnya adalah sama dengan min k kali x ya x simpangan simpangan benda dan putin meter k adalah konstanta gaya pegas fp nya adalah gaya pemulih satuannya newton ya ini kemudian kalau ya ini kalau x itu adalah kalau ke arah sumbu x ya arahnya mendatar seandainya itu ke arah sumbu vertikal maka x nya nanti diganti dengan y ya jadi tidak harus x tapi boleh y tergantung dari vertikal atau mendatarnya ya jadi gaya besarnya gaya pemulihnya adalah min k kali y ya gaya pemulih ya ini langsung saja disini ini adalah hukum hub tadi kemudian hukum newton yang sudah dijelaskan awal tadi ya kita punya persamaan ini ya maka besarnya gaya pemulih dengan hukum hub ya ini sama-sama gaya pemulihnya maka fp yang hukum hub dengan fp dari hukum newton ini adalah besarnya sama ya jadi min may ini yang ini sama dengan min k yang ini ya kalau diturunkan terus ya ay nya diganti dengan omega kuadrat y y y dicoret negatif-negatif dicoret maka tinggal omega kuadrat ya m nya dibawa ke ruas kanan omega kuadrat sama dengan k per m ya omega itu sama dengan 2 pi per t karena ini ada kuadratnya tetap dikuadratkan ya hasilnya 2 pi per t kuadrat sama dengan k per m ya akar ini kuadrat ya karena ini kuadrat maka ruas kanan untuk mengilakan kuadrat maka ruas kanan harus diakarkan sehingga ini dibalik ya ini t per 2 pi dibalik maka yang ruas kanan juga dibalik m per k m nya di atas k nya di bawah sehingga t per 2 pi sama dengan akar m per k ya sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan berapakah periode getarnya ya periode getarnya t sama dengan 2 pi ya 2 pi nya lari ke ruas kanan ya 2 pi kali akar m per k ya kalau ditanyakan fraktensinya fraktensinya berapa f sama dengan 1 per 2 pi ya karena f sama dengan seperti maka dibalik ya 2 pi menjadi di bawah 1 per 2 pi yang di bawah tanda akar itu juga dibalik menjadi k per m ya m masa beban yang masa beban ini 1 per 3 pi 1 per 2 pi 1 per 3 pi 2 pi 1 per 3 pi 1 per 3 pi 1 per 3 pi frekuensi getarnya 1 per 3 pi 1 per 2 pi ini periode dan frekuensi getaran pada pegas besarnya ini ya oke bw ya langsung contoh soal ya atau ada contoh soalnya enggak ini oh ini ada contoh soalnya Ya, pada getaran armory pegas, jika masa beban yang digantung pada ujung bawah pegas adalah 40 gram Maka periode getarannya adalah 2 sekon Jika masa beban ditambah sehingga menjadi 90 gram Jadi masa beban pertama 40 gram, beban kedua 90 gram Maka berapakah periode getarannya? Nah, yang diketahui adalah ini, M1 ini 40 gram, diubah menjadi kilogram Ini, M2 90 gram, diubah menjadi kilogram, ada sebesar ini T1-nya sama dengan 2 sekon Ya, T1 adalah keadaan pertama pada saat bebannya 40 gram pada saat M1 Karena pegasnya tidak berubah, pegasnya tetap, maka konstana gaya gasnya adalah sama Sehingga K1 sama K2 bisa ditulis sama dengan K saja Yang ditanya adalah periode getarannya pada saat beban 90 gram atau T2 Karena ini ada 2 keadaan, maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan perbandingan Yang ditanya T2, T2 per T1 sama dengan Ini rumus dasarnya T tadi adalah 2B akar M per K Maka T2 ini yang diatas adalah 2-2 semua Yang dibawah M1, K1 2B, 2B dicoret Ini A2 diganti K karena sama K1-nya boleh jika diganti K Ini KK, ya, boleh dicoret KK-nya Ini 10-2, ini 10-2 juga boleh dicoret Ini 2B, 2B dicoret Sehingga tinggal T2 per 2 sama dengan akar 9 per 4 Yang ini menjadi T2 per 2 sama dengan akar 9 per 4 Karena disini sama-sama ada akarnya atas-bawah Maka akarnya dijadikan satu seperti ini 9 per 4 Ya, sehingga T2 per 2, 2-nya dilarikan ke sini Ya, sehingga akar 9 per 4 kali 2 Akar 9 per 4 itu berapa? Sama dengan 3 per 2 dikali 2 Ya, sama dengan 3 sekon Oke, ada pertanyaan Bu Ismi? Sekarang kali, sebentar Masih ada 10 menit Kita kuis lagi nanti Halo? Bu Ismi? Bu Ismi kayaknya off ini Bu Ismi terputus tadi Pak, sebentar ya Oh iya Bisa di-handle nggak Pak? Sudah, sudah kembali bersama kita kembali nih Halo, Ibu Ismi Halo Udah, udah kembali ya Terima kasih Mak, 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 kasih ini Jadi nggak responding Oke, langsung ke pertanyaan untuk Ki Hajar mungkin Pak? Karena waktu ini juga sudah Oke, ya, pegas ya Kuis keduanya berarti berupa pegas Oh, belum diandung nih Oke, ke kedua Pak mungkin Ini sudah Ki Hajar ketiga Bentar, Bu Kayaknya belum bisa tadi Yang kedua Langsung ketiga aja, Bu Langsung ketiga, oke Langsung ketiga saja Jadi Pak, bocor nanti soalnya Sudah bocor ini, Kak, ya, apa ini? Belum bisa terlewat Wah, ini kacau ini, Bu Kacau? Wah, terlewat Kayak apa ini untuk menutup ini? Di, itu aja, lupa Di stop share Oke, langsung kuis ketiga, ya Oke, langsung kuis ketiga, sahabat Jadi nanti dipilih Ki Hajar tiga Tulis jawaban yang benar Seperti itu bergerak harmonik sederhana Dengan persamaan simpangan Yang dinyatakan dengan Y sama dengan 8 sin 0,4 cm dengan T dalam second Berapa kali tadi kita Oke, silahkan Padahal Menyalah pesannya ini belum Anak-anak sudah jawab Iya, ini sudah ada yang jawab ini Kebun bocor tadi Ki Hajar tiga Jawabannya Ki Hajar tiga sama dengan A, B, C atau D Ini sudah, opsinya belum ada Tetapi sudah bisa tahu nih A, B, C, D-nya, Pak Sudah, enggak apa-apa Siapa yang dapat Yang cepat melihat tadi Yang cepat melihat tadi Cepat melihat tadi, ya Oke, langsung saja, Pak, ya Jawabannya adalah Ini jawabannya adalah Ya, D, Bu Kok sudah N, Pak Jawabannya adalah D, ya Ya, D Jadi Ki Hajar tiga Jawabannya adalah D Kita lihat nih Sahabat yang paling cepat tadi, ya Ya, yang cepat melihat tadi Yang cepat melihat tadi Dari Ki Hajar tiga D Dari Arta Saragi Dari Arta Saragi Dari Arta Saragi Nah, nanti silakan Pak Adik Arta Saragi Nanti bisa Diktik di kolom chat kepada saya Dari mana Nama Nama sekolah Kelas, kabupaten kota Dan nomor HP setelah provider-nya Nah, untuk Ki Hajar dua gimana nih, Pak? Yang kedua tadi gimana itu? Itu juga bocor juga, ya, Pak? Iya, ini sudah ada yang jawab ini Gimana ini? Ditampilkan aja, nggak? Dampilkan saja Untuk melengkapi tiga pemenang Yang cepat melihat Ini berarti bukan yang cepat menjawab, ya Yang cepat melihat Ini rezeki adik-adik semua nih Rezeki anak-anak solehah dan soleh Ini rajin belajar Jadi kita buka Ada adik-adik Bapak, mungkin bagaimana ini dengan Ki Hajar dua? Kita buka ya Ki Hajar dua ini ya Iya Ki Hajar dua Mana ini, Ki Hajar? Oke, yang itu Ki Hajar dua Jawabannya adalah Ini ditanya adalah frekuensi Yang jawabannya adalah E Tanpa mikir Tanpa mikir Tanpa mikir kecepatan melihat Dapat pulsa sudah Sudah ada pemenangnya, Biasmi? Sudah lengkap? Nomor dua Ki Hajar dua Nanti wait, Pak Sebentar, Pak Yang paling cepat Dari Ki Hajar dua Dari SMA Negeri Tiga Samarinda Dan namanya ini, Topi Tuh, mau gak tetap mani Ini gak inisial Gak ada cuma SMA Negeri Tiga Samarinda Silahkan di Untuk Arta Saragi Silahkan nanti di chat ke kolom Saya boleh atau di kolom chat Nama, nama sekolah Ini gimana nih? Siapa yang ini Yang pakai Yang pakai akunnya SMA Negeri Tiga Samarinda Ini siapa, Pak? Oh SMA Negeri Tiga Banyak ya Yang masuk banyak Yang masuk banyak Atau kita pilih yang kedua Atau gimana nih? Terserah Pak Suyudi Berhubung gak ada namanya Gimana menghubunginya Siapa namanya Saya juga bingung Kan gak tahu Jadi gimana Kepada Bapak Suyudi? Seperti apa? Ya untuk berikutnya saja Di nama yang berikutnya saja Kalau gitu Gak punya nama Menghubunginya kayak apa? Oke Nama berikutnya Ada Fitah Nofransyah Fitah Nofransyah Oke Fitah Nofransyah Jadi kita sudah punya Tiga pemenang untuk Quiz Ki Hajar Quiz kita harus belajar Pada sisi pertama ini Yang pertama ada M. Rafif Al-Gufron Kemudian ada Fitah Nofransyah Dan Arta Saragi Nah untuk data-datanya Boleh silakan Untuk adik-adik Sahabat rumah belajar Ketik di kolom chat Nanti ke saya Kirim datanya Ke saya Bisa cek Chat ke saya Atau langsung saja Ke All Paners di sini Atau ke saya Ismi Afrianti ya Pilih ke chatnya Ke Ismi Afrianti bisa Ditunggu ya Datanya adik-adik Oh tadi datanya Belum masuk Bu Mulai dari awal Belum ada ini Kalau Al-Gufron Tadi saya ada Datanya waktu yang kemarin Oh udah Gufron sudah ada Dari Pangkal Pinang Oh dari SMA Tiga Pangkal Pinang Gufron Yang dua belum ada nih Pak Yang dua Vita Hnafransyah Silahkan Diketik Oke Arta Saragi Juga Dari SMA Tiga Pangkal Pinang Pak Aduh Pangkal Pinang Semuanya Gondol ini Menang Oke Selanjutnya Dari Vita Hnafransyah Yang belum ya Partisipnya berapa Bu? Formatnya Untuk Vita Hnafransyah Itu Tulis nama Nama sekolah Nama sekolah Kelas Kabupaten Kota Dan juga nomor HP Serta providernya ya Oke Oke Bapak mungkin untuk terakhir sebelum ditutup Mungkin ada kesimpulan Ya Anak-Anak-anak Anak-anak Mungkin barang-anak-anak-anak-anak Mungkin masih bingung Maaf ya Saya kini Sampai diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Suyudi Seru Sudah belajar Fisika tentang Gaya Harmonik Sederhana Dengan Pak Suyudi dari SMA Negeri 3 Samarinda Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur 2017 Terima kasih kepada adik-adik semua Yang selalu bergabung Selamat kepada pemenang Whiskey Hajar Kita harus belajar Jadi jangan bosan-bosan Untuk adik-adik semua Bergabung bersama Sapa Duta Rumah Belajar setiap harinya Mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 12 siang Baiklah Akhir kata Saya mohon maaf sebagai Moderator saya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya pamit undur diri Nah berjumpa esok hari Dan saya kembalikan kepada host Bapak Denny Pak Denny